X-Rade yang paling terbaru, yang dimaksud terbaru itu guys, Yamaha X-Rade ini warnanya gitu guys Di versi sebelumnya, motor X-Rade ini belum pernah ada warna giant, nah oke Ini kenapa, gak tau nih, Yamaha lagi seneng-senengnya mengeluarkan warna giant Dan ini warnanya glossy giantnya, dikombinasikan dengan warna orange begitu guys Ini yang bikin matching banget menurut saya, kita mulai aja reviewnya Untuk tampilan depan, ini di atas ini tidak ada pisau atau windshield Motor ini diperuntukkan untuk motor mobile atau extreme, yang namanya juga X-Rade X-Rade itu maksudnya extreme begitu, Raider, begitulah kira-kiranya guys Terus, kalau untuk warna, disini ada warna orange, ini orange-nya dark atau matte ya Disini ada kombinasi warna hitam di firing ini Warna hitam ini glossy, tertulis disini ada stripping X-Rade, nah ini warna giant Oke guys, nah di bawahnya ini ada motif karbon, ini hitamnya hitam dope Yang motif karbon kiri-kanan, begitu ya Nah disini ada dudukan plat nomor, ini terbuat dari aluminium, ya anti-karat Saya paling suka dengan headlampnya X-Rade ini Dia kecil yang ini terlihat, padahal di bawahnya juga ada, nah lihat Tuh kan, dia ada dua cluster gitu guys Jadi micanya ini dia terputus disini Ada lagi di bawah ini Nah begitu, ini sepertinya lampu jauh, lampu dekat Kira-kira begitu guys Oke ya guys ya Nah untuk lampu sen kiri, sen kanannya Dia masih bohlam Ya, kalau yang ini LED Oke Turun lagi ke bawah Ini pendernya warna hitam glossy Ini ada tulisan Yamaha abu-abu warnanya Nah guys, coba diperhatikan Kalau motor-motor ekstrim Seperti ke jalan-jalan ruksak atau jalan-jalan lumpur begitu Plugboard ini atau panel ini dia lebih melebar ke ujung Lihat, nah ini ada lekukan Bisa diperhatikan, ada lekukan Nah kan Tuh Kita bandingkan dengan motor yang semping ini Nah ini kan, motor gear ini kan Diperuntukkan untuk jalan asfal Atau jalan bagus Nah dia lurus aja Pender ini Begitu Ya Nah kalau yang X-Red Diperhatikan sekali lagi Ini Cirinya motor-motor ekstrim Atau Untuk motor-motor jalan ruksak Atau di lumpur sekalipun Di sini Terlihat Suspensinya teleskopik Untuk ukuran bannya 80x80 ring 14 Sudah dilengkapi dengan disc brake Bisa lihat Nah ini disc brake-nya Satu piston Nah Kalipernya warna hitam glossy Ini disc brake-nya lumayan tebal juga guys Ya Ya standar lah ukurannya Oke Nah ini tampilan secara keseluruhan dari depan Oke ya guys ya Bisa diperhatikan Biar lebih puas Nah Coba diperhatikan Di sini guys Nah di pairing ini Ini lancip ya Ini ada tulisan Extreme 125 Yang warna giant Ini warna Orange Di sini memang ciri khasnya Belum hilang Walaupun ini warna terbaru Jadi ciri khasnya Loreng ini Motif-motif Loreng ini Tetap dipertahankan Sampai sekarang Nah ini Yang paling terbaru 2022 Kita naik ke speedometer Nah ini tampilan speedometernya Dia masih analog Nah guys Kelebihan motor X-ray ini Menurut saya Stangnya ini yang telanjang Nah stang telanjang ini Lebih nyaman Ketika dia dipakai handling Dia gak berisik Begitu Ketimbang yang ada Covernya Enak Untuk bermanupor Kira-kira begitu Di Stang sebelah kiri Ada tombol Lampu jauh Lampu dekat Sen kiri Sen kanan Kelakson Ya Di samping Sebelah Kanannya Sudah dilengkapi Dengan lampu hazard Nah ini motor Ya Diisi bawahnya Electric starter Oke guys Di Pokpit ini Ada tulisan Blue core Blue core ini Diklaim sama Yamaha Ngirit bahan bakar Dan ramah lingkungan Begitu guys Nah Untuk kuncinya Ini masih Stutter key biasa Dia belum smart key Ya Karena memang ini Sebenarnya motor X-ray ini Entry level Gitu guys Ya Jadi motor ini Sebenarnya masih Kategori murah lah Begitu Cuman dia Desainnya sudah mewah Menurut saya Kira-kira begitu Terus turun lagi Ke bawah Nah disini ada hook Hook ini Berfungsi banget Untuk gantungan barang Cuman disini Di kompartemennya Belum ada laci Ini guys Nah untuk warnanya Disini terlihat Warna Giant Nah ini lihat Ini warna Giant ini Sampai Ditarik ke sini Jadi gak sampai Ke bawah guys Ininya Dia warna Hitam Dope Atau ini Plastik kasar Keren banget Turun lagi Nah ini Pijakan kakinya Pijakan kakinya Kakinya menurut saya Cukup lebar Ya Kira-kira Air galon Masuk nih guys Disini ada Tekstur Bergerigi Ya dimaksudkan Biar gak licin Atau anti slip Kira-kira begitu Nah ini Joknya guys Joknya menurut saya Lumayan empuk lah ya Cuman memang Agak kecil aja Memang motor ini Desainnya kecil Ramping Begitu Jok ini Single seat Gak ada Pemisah antara Yang pembonceng Dengan radar Ini kapasitas Bensinnya Kurang lebih 4,2 liter Oke guys Untuk Bodinya Warna Cyan ini Dari sini Terus Ditarik Sampai sini Nah di Bawahnya lagi Di under covernya ini Ada warna Cyan Nah lihat Nah dari sini Sampai situ Sampai atas Begitu guys Nah disini Ada tulisan Unsure back system Jadi motor ini Sudah dilengkapi dengan Unsure back system Itu maksudnya Dia ada remote Ketika kita Parkir Terakhir dimana Nanti motor ini Bisa dibunyikan Melalui remote Yang terpisah Begitu guys Oke Terus disini Ada Motif karbon lagi Warna hitam Nah disini Ada stripping Yang saya bilang tadi Masih mempertahankan Warna Loreng ini guys Ya ini Lorengnya Abu-abu Disini tertulis X-ray warna Cyan Dan ada stripping Oren Begini Ya bermotif Kotak-kotak lah Kira-kira begitu Disisi samping Sebelah kiri Disini ada Terlihat Pustep Ini terbuat Dari aluminium Anti karat Juga disini Ada standar Samping Yang sudah Otomatis Ketika Diturunkan Mesin Ikut mati Begitu guys Disini juga Terlihat Ada mesin Mesin ini Berkapasitas 125 cc Dan ada Kickstarter Di sisi samping Sebelah Kiri Menurut saya Kickstarter itu Suatu kelebihan Menjaga-jaga Akinya Tekor Begitu guys Nah Di sisi samping Sebelah kiri juga Terlihat Ada Suspensi Yang sudah Dilengkapi Dengan Tabung Nah Suspensi Ini Warna Putih Dan Tabungnya Ini Warna Gold Warna Emas Untuk Motor Matic Sekelas 125 cc Baru ini Yang punya Tabung Begitu guys Ini Suspensinya Monoshock Sekali lagi Kelebihannya Motor X-Ride ini Sudah dilengkapi Dengan Subtank Untuk Sekelas 25 cc Ini Keren Menurut saya Oke guys Nah Untuk Ban belakang Ukuran 100x70 Ring 14 Cuman Disini Sistem Pengaremannya Masih Trombol Oke Nah Ini Penampakan Secara Keseluruhan Dari Sisi Samping Sebelah Kiri Bisa Diperhatikan Biar Lebih Puas Lagi Ini Menurut saya Motor Ini Keren Banget Beneran Dia Terlihat Kokoh Berotor Walaupun Ini Sebenarnya Kecil Ukurannya Ketimbang Motor Gear Ini Lebih Kecil Lagi Karena Memang Ini Sekali lagi Motor Ini Entry Level Harganya Di bawah 20 Juta Nah Kalau Ini Dari Sisi Samping Sebelah Kanan Bisa Diperhatikan Kalau Dari Kanan Sama Halnya Tadi Dengan Yang Dikiri Komposisi Warnanya Oren Ya Dengan Motif Loreng Terus Cayan Ini Glossy Lihat Warna Cayan Ini Ngejreng Banget Guys Ya Tapi Memang Perpaduan Warna Ini Menurut saya Matching Pas Banget Klop Antara Warna Cayan Ketemu Warna Oren Ini Kenalpotnya Sudah Dilengkapi Dengan Koper Mopler Dengan Motif Karbon Nah Lihat Ini Ini Juga Lumayan Lebar Cukup Melindungi Kaki Dari Panas Kira 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 Begitu Disini Juga Terlihat Ada Pendingin Udara Ya Nah Ini Tampilan Dari Belakang Secara Keseluruhan Oke Guys Saya Rasa Cukup Preview Jadi Kesimpulannya Motor Ini Cocok Banget Untuk Yang Mobile Jadi Mereka Mereka Yang Super Sibuk Di Tempat Aktivitas Pengen Cepat Buru Buru Diterjang Hujan Ataupun Di Jalan Yang Konturnya Ruksak Ini Cocok Banget Motor Ini Memang Diperuntukkan Untuk Mereka Yang Aktif Bergerak Begitu Kira Kira Karena Motor Ini Ringan Ya Kecil Tapi Cabai Rawit Kira Kira Begitu Kira